Hai guys Assalamualaikum bertemu lagi dengan saya Budi Hoki dari Oke Saham Nah pantauan pagi kita di keluarga Oke Saham itu adalah di tanggal 2 ya 2 Januari ini adalah DMMX ini sudah saya info ya DMMX pagi Alhamdulillah DMMX sampai dengan 2 360an ya hari ini Alhamdulillah Tapi memang saya sudah komen rekomendasi DMX yang main cepat bisa jualan dulu Alhamdulillah closing turun ya jadi happy cuan ya buat kita semua Nah ini pantauan pagi kita adalah DMMX dan di jam 9.25 saya sudah rekomendasi MPXL Alhamdulillah MPXL juga cukup luar biasa ya sampai dengan 250an Ini rekomendasi 22 Desember Alhamdulillah cuan Yaitu kita sudah rekomendasi dari Toba 304 306 Alhamdulillah Toba hari ini cukup oke dan ini masih berpotensi ya masih oke menurut saya sih Nanti akan saya analisa kembali 29 Desember nih 22 29 Desember saya rekomendasikan BRPT itu sebelum kita libur ya BRPT 1335 by 1 Alhamdulillah BRPT hari ini 1400 sekian ya Ini juga masih oke sekali jadi tinggal call-call aja yang sudah punya GZCO rekomendasi pagi juga ini ada di 1046 GZCO oke 129 Alhamdulillah ya GZCO 134 up dan closing juga ini masih bagus dan ini akan saya analisa kembali untuk kawan-kawan besok ESA rekomendasi 29 Desember 535 540 itu ada kekuatan volume ya Tuh disitu Alhamdulillah ESA naik ya Alhamdulillah hari ini cuan Jadi di keluarga oke saham saya sudah beberapa kali memberikan tips buat kawan-kawan untuk mencari saham Jadi kawan-kawan yang mau belajar analisa mandiri Mau belajar menganalisa secara oke apakah saham tersebut berpotensi untuk naik Atau kan saham tersebut lebih baik kita buang Itu sudah saya jelaskan semua di keluarga oke saham Jadi kalau mau diskusi dan juga mau belajar langsung dengan saya juga oke ya Nanti kita akan diskusi bareng bagaimana kawan-kawan untuk bisa menjadi trader saham yang mandiri Nah disini saya akan memberikan rekomendasi buat kawan-kawan semua Tapi saya sebenarnya memang selain saya mengajarkan kawan-kawan untuk mencari saham dan menganalisa saham Saya juga memberikan rekomendasi Nah rekomendasi yang saya berikan biasanya saya lebih memilih-milih Saya berusaha untuk saham-saham yang punya power oke Saya juga saham-saham yang bukan gorengan banget Jadi tidak langsung tiba-tiba jeblos ya Jadi saya berusaha untuk menfilter rekomendasi-rekomendasi yang saya berikan Nah rekomendasi saya yang pertama saya berikan buat kawan-kawan juga di luar sana Itu kawan-kawan bisa analisa kembali yaitu adalah BBEB Nah BBEB ini menarik BBEB ini menarik Saya tadi sudah rekomendasi di keluarga oke saham untuk BBEB untuk dijadikan jajan sore Nah alasan saya BBEB itu adalah dia sudah mulai Nah ini ya semoga aja saya sudah berapa kali BBEB ini setelah menyentuh dari garis kuning dia naik Nah naik ya disini ya Disini dia sudah menyentuh garis kuning apakah akan terus naik Nah ini sudah kita pantau dulu ya untuk kawan-kawan semua Kalau melihat dari polanya untuk BBEB Nah disini kan ada pola yang berulang tuh Disini juga ada pola yang berulang Nah apakah besok akan lanjut Nah ini akan kita kawal ya untuk BBEB besok Kalau melihat dari net volume atau akumulasi hari ini Ini cukup oke karena ada akumulasi ya disitu ya Nih disini ada akumulasi Kekuatan buy-nya sampai dengan 88% Jadi lebih dominan buy ya Kalau bisa dikatakan Dan disini sudah terlihat Ada yang bahasanya masih speed power turbo Nah ini menarik buat kita perhatikan Speed power turbo dan juga V-change Ini sudah saya jelaskan semua Di keluarga oke saham Seperti apa sih yang oke menarik Apa V-changenya itu harapan saya sih di atas 1 Dan juga V-change 5 days-nya harapannya di bawah 1 Nah itu aja Nah disini kita kawal terus untuk BBEB Semoga besok breakout ya Untuk kita semua Dan bagi kawan-kawan yang mau masuk BBEB Nah ini saya juga menganalisanya juga Kenapa saya menarik BBEB Disini ada power masuk Nah volume sini Lalu dia pas turun disini volume habis Dan di closing dia juga ada power masuk lagi Nah harapannya sih besok bisa jebol di 460-470 Harapannya sih untuk kembali ke 500an Kita kawal ya Semoga aja besok lanjut untuk BBEB Bagi kawan-kawan yang punya mau masuk BBEB Ini saya kasih cluenya aja Selama bertahan di atas 4.50 itu yang terdekat ya 4.50 yang terdekat Kawan-kawan bisa masuk disitu Itu untuk trading pendek Stop loss dekatnya adalah di 4.50 Closing di bawah 4.50 ya Jadi kalau saya lihat di bawah itu Selama belum closing ya sebenarnya masih oke aja Bisa cicil-cicil disitu Itu adalah BBEB Nah untuk saham kedua yang saya rekomendasikan buat kawan-kawan semua Itu adalah PGEO Nah ini adalah saham saya yang berkali-kali saya rekomendasikan buat kawan-kawan semua Alhamdulillah hari ini PGEO mulai terlihat ada Pembalikan arah Nah saya mendekatkan kembali disini Disini terlihat apakah dia membentuk pola cup and handle Nah apakah seperti itu harapannya sih seperti itu Karena hari ini membentuk pola yang cukup bagus ya Disini ada candle cukup oke Nah besok kita kawal Semoga aja dia bisa berekod di 13.40an ya 13.45 Kalau bisa berekod di 13.45 ya potensi ke ATH di 1600an Semoga aja bisa lanjut Kenapa potensi ke situ Kalau kita melihat disini kan ada pola yang saya bahas Cup and handle Nah kalau kita bisa buatkan gambarnya Target price-nya disini ini kisaran ke 1600an Target price-nya disitu ya Untuk BBB Eh BBB PGEO Jadi menurut saya sih kawan-kawan bisa pantau terus PGEO ya Karena ini adalah salah satu saham yang selalu saya rekomendasikan PGEO disini juga terlihat ada volume-volume buy cukup oke Nah bagi kawan-kawan yang mau masuk PGEO Nah buy 1 bisa di HK di Harga closing 12.65 Buy 2 itu bisa kawan-kawan pantau di harga 1200an Nah ini adalah stop lossnya adalah di 1200 terdekat Atau maksimal disini Nah lebih mudah sekali kalau kawan-kawan bisa memahami dari chart Nah selama bertahan di atas MA5 Sebenarnya sih trend saham tersebut sudah mulai kembali uptrend Jadi kawan-kawan dikawal aja di MA5-nya ya untuk PGEO Harapan saya sih besok naik ya untuk PGEO Saham kedua yang saya rekomendasikan adalah Ini saya melihat ada potensi dari saham-saham Batubara Makanya saya rekomendasikan PTBA Sebenarnya ada beberapa bumi Bumi tadi ada power yang cukup oke Tapi apakah menarik ya menarik sebenarnya Tapi saya coba untuk masuk PTBA aja Karena lebih aman sih sebenarnya Pertama alasan saya PTBA itu adalah Dia punya pola double bottom disini Nah disini dia punya double bottom Bottom 1 dan ini bottom 2 Dan dia semoga aja dia Dia juga sudah breakout ya disini double bottom di 2490 Saat ini 2490 itu sebagai support terdekat Nah jadi kawan-kawan bisa buy 1 di harga closing 2530 buy 2 Kawan-kawan bisa cek di 2490 atau di MA50-nya di harga berapa Itu adalah harga-harga krusial yang bisa kawan-kawan perhatikan Nah yang bikin menarik target terdekat untuk PTBA itu adalah gap disini Satu Sini ada gap ya disitu Kisaran harga 2600 harapannya sih menurut saya sih oke Karena kalau saya gambarkan target berdouble bottom disini Aduh Ya disini karena agak ala-ala cepat ya Jadi nah target double bottomnya itu ada disini nih Disini kan double bottom Ini bottom Nah disini targetnya di kisaran 2600 Target swingnya ke 2600 ya untuk double bottom Tapi kalau untuk target dekat ya secukupnya buat kawan-kawan semua Nah terakhir tadi saya sudah sempat bahas yaitu adalah GZCO GZCO ini juga sangat-sangat menarik buat kawan-kawan perhatikan Nah tadi saya sudah rekomendasi ya GZCO buat kawan-kawan di keluarga oke saham Tinggal kawal aja Nah alasan saya sebenarnya cukup menarik ya untuk GZCO GZCO disini memang closing tepat sekali di support di 134 Resi di 134 ya Semoga besok bisa ke 150an Disini kita melihat ada akumulasi cukup oke Nah di keluarga oke saham kan ada bot yang buat membantu analisa Kita bisa melihat ada akumulasi Kita bisa melihat trend Kita bisa melihat kekuatan volume Kita bisa melihat speed powernya Safety-nya dan sebagainya Jadi sebenarnya bagi pemula cukup oke buat menggunakan bot oke saham Nah di chart 5 menitanya juga kita pantau disini ada spike power-power disitu ya Nah makanya semoga besok terus lanjut ya untuk GZCO dengan stop loss dekat itu ada di harga 130 Jadi GZCO selama bertandirat 130 semoga bisa jebol di 140 dan 150 Itu ya buat kawan-kawan semua 4 rekomendasi saham yang saya rekomendasikan Semoga ini bukan gorengan yang crispy dan bisa kawan-kawan ikutin ya Yang pertama saya merekomendasikan tadi adalah BBYB Kedua saya merekomendasikan yang namanya PGEO Lalu saya merekomendasikan yang namanya Bentar Tadi apa ya PGEO lalu saya merekomendasikan yang terakhir PGEO PTBA dan GZCO ya Nah ini bisa kawan-kawan pantau ya Nah itu aja semoga bisa memberikan edukasi loh Bagi kawan-kawan yang mau belajar analisa simple Bisa gabung di keluarga oke saham Nanti kita bisa diskusi bareng disitu Atau mau diskusi langsung dengan saya Untuk ya pak step-stepnya buat belajarnya seperti apa Nanti bisa kita kawal ya Nah itu aja buat kawan-kawan semua Happy weekend Happy new year ya 2024 Semoga di tahun ini Segala cita-cita kita bisa tercapai dengan mudah Dan juga senang Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih